Wakil Presiden Ma'ruf Amin menganjurkan supaya komitmen kebangsaan di dalam pondok pesantren, PONPES. Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, dikoreksi supaya sesuai dengan kebijakan negara. Ini perlu dibina supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, dan komitmen kebangsaannya diluruskan, kata Ma'ruf di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu 5 Juli 2023. Ma'ruf juga menyatakan pemerintah akan berupaya membina pondok pesantren Al-Zaitun dan tidak membubarkannya. Menurut dia, opsi ini diambil agar kegiatan belajar di pondok pesantren Al-Zaitun tetap berjalan sesuai dengan akidah Islam. Mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, ujar Ma'ruf. Ma'ruf mengakui banyak besakan dari masyarakat untuk membubarkan Al-Zaitun imbas adanya dugaan ajaran menyimpang di pondok pesantren itu. Akan tetapi, ia mengingatkan pemerintah juga harus mempertimbangkan santri-santi yang menimba ilmu di Al-Zaitun. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk mencabut atau membekukan izin pondok pes Al-Zaitun. Belum ada keputusan sampai ke situ, kita belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu, kata Mahfud di Istana Wakil Presiden, Jakarta, selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Ia mengatakan, usul untuk membekukan Al-Zaitun, sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih ditampung oleh pemerintah pusat. Menurut Mahfud, tidak ada yang salah dari usul Ridwan Kamil karena ia yang mengetahui kondisi di lapangan. Dia menekankan keputusan membekukan atau mencabut izin pondok pes Al-Zaitun belum diambil karena pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi di banyak daerah. Keberadaan Pompas yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini sebelumnya menuai perhatian publik setelah sejumlah hal yang dianggap kontroversial mencuat. Misalnya, soal perempuan yang berada satu saf dengan laki-laki saat salat hingga ucapan salam yang identik dengan bahasa Ibrani. Jawa Barat Ridwan Kamil 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 Jawa Barat Ridwan Kamil